Ya pemirsa ini sudah mulai ya generang-generangnya atau mungkin pastinya kita prediksi bahwa pilkada ini akan menjadi ajang yang seru kita bahas. Yang terbaru adalah pernyataan dari sang ketua umum PSI yakni adalah putra bungsu presiden Jokowi yang sudah spill-spill info kepada kita. Kalau misalnya presiden bisa diajak untuk berkampanye istilahnya boleh juga lah. Pertanyaannya adalah apakah presiden mau melakukannya ataukah jangan-jangan ini memang dirasa sangat efektif faktor tangan dingin dari presiden Jokowi mencetak pemenang dalam pilkada pemirsa. Mari kita bahas di Apakabar Indonesia Malam. Pengamat politik kita Mas Adi Praitno, selamat malam. Assalamualaikum Mas Adi Prai. Selamat malam Caca, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Mewakilipan ini saya sudah bergabung, sudah mendengar suara Bang Viva Yoga. Selamat malam, Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Mbak Jaca, Mas Adi. Sebelum saya ke Bang Viva Yoga, pastinya saya ingin ke Mas Adi Prai dulu. Sebenarnya sesuatu yang mesti kita anggap serius tidak sih kalau sampai putranya sendiri itu di publik mengatakan bahwa ya kita pengen ngajak Jokowi kalau misalnya presiden Jokowi maut. Apakah jangan-jangan karena ini keluarga sebenarnya presiden Jokowi mau tidak mau juga akan melakukannya? Masa nggak mau bantu anak sendiri? Ini seperti apa? Ya saya kira memang secara prinsip jika ada salah satu anggota keluarga yang berkompetisi memenangkan salah satu pertarungan ya di pejabat publik. Entah itu gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan dan bahkan presiden sekalipun. Bagi saya mustahil kalau keluarga besarnya itu tidak mendukung. Mustahil kalau bapak, ibu, dan keluarganya yang lain tidak ikut serta ya untuk berkampanye dan memenangkan pertarungan. Nah ini yang ramai karena menyangkut posisi presidennya. Kenapa terkesan presiden Jokowi itu menghindari untuk mengiakan ketika Kaisang mengajak berkampanye dalam pilkada nanti. Saya kira faktornya dua hal. Pertama tentu Jokowi ingin menghindari istilah cawe-cawe yang dulu sempat sering ya bahwa Jokowi itu cawe-cawe dalam pilpres 2024. Tentu Pak Jokowi tidak mau kebisingan terkait dengan pilpres itu terulang bahwa Pak Jokowi juga cawe-cawe terkait dengan pilkada ya tentu melalui PSI. Yang kedua Pak Jokowi sepertinya ingin menunjukkan kepada publik di sisa kekuasaan politiknya bahwa Pak Jokowi itu tidak bisa diklaim ataupun tidak bisa diidentifikasi hanya dekat dengan salah satu partai politik tertentu termasuk PSI. Kenapa? Ini tentu tidak kondusif di tengah upaya-upaya Pak Jokowi misalnya disinyalir mungkin setelah tak lagi jadi presiden akan melabuhkan pilihan politiknya kepada partai politik yang lain. Mungkin di luar PSI tapi saya menduga ada partai politik yang sepertinya tertarik untuk menjadikan Pak Jokowi gitu ya sebagai bagian dari keluarga besar mereka. PAN salah satu partai politik yang menawarkan diri. Jadi Pak Jokowi ketimbang misalnya ditarik kanan kiri kemudian di PDIP sudah tidak dianggap. PAN beberapa waktu yang lalu mengatakan ada partai amanat nasional yang siap bersama dengan Pak Jokowi. Bahkan Golkar misalnya beberapa waktu yang lalu sempat menyatakan sejumlah elitnya bahwa akan disiapkan posisi terhormat untuk Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Ini yang sepertinya sedang dijaga betul oleh Pak Jokowi bahwa sekalipun Pak Jokowi itu terkesan menolak ajakan berkampanye untuk memenangkan PSI. Tapi bagi saya secara alamiah secara hitoh politik Pak Jokowi pasti membantu. Mas Adipra, sebenarnya saya ingin mengundang pihak dari PSI sendiri ya untuk berdialog dengan kita di malam hari ini. Tapi belum ada yang nyantol tuh. Tapi boleh dikomentari, sebenarnya kita kan maunya arena ini bertanding itu ibaratnya secara fair ya. Kalau partai politik lain meski dalam koridor koalisi sebenarnya akan mengamini atau tidak masalah? Apakah menjadi masalah jika Pak Jokowi ini turun gunung tapi hanya untuk PSI di Pilkada? Contohnya PAN lah. Ya saya kira memang publik sebenarnya tidak terlampau, mempersoalkan itu terlampau rame ya. Pilpres kemarin kurang gimana lagi Pak Jokowi dianggap terlampau jauh, cawe-cawe dan ikut serta terkait dengan Pilpres. Ini Pilkada ini kan menyangkut begitu banyak sejumlah wilayah-wilayah di seluruh Indonesia yang saya kira fokusnya bukan hanya di daerah tertentu. Jadi mau Pak Jokowi ikut kampanye ataupun tidak, mau ikut ataupun tidak, publik sebenarnya tidak terlampau peduli. Kalau partai? Iya, sekalipun itu berkampanye untuk memenangkan PSI ya. Apalagi kan publik juga tahu bahwa sepanjang kampanye pemilu di 2024 kemarin, satu-satunya partai yang mengkapitalisasi posisi Pak Jokowi adalah PSI. Oke. Yang merasa loyalis Pak Jokowi dan tegak lurus ke Jokowi pilihlah PSI. Oke. Jokowi itu partainya PSI itu kan adalah satu-satunya partai yang menurut saya selalu mengekspos di mana pemilih Pak Jokowi itu kan diharapkan memilih PSI. Nah yang ingin saya katakan adalah nanti kita tahu bahwa di bulan November itu setelah Pak Jokowi tak lagi jadi presiden. Oke. Oleh karena itu bagi saya ya ini sangat tergantung dengan Pak Presiden apakah mau ikut ataupun tidak tapi memang akan menjadi ramai kalau Presiden mengatakan secara terbuka siap untuk berkampanye. Tanpa diomongkan sekalipun tentu Pak Jokowi punya cara bagaimana cara mensupport keluarga besarnya untuk bertanding di pejabat-pejabat publik itu. Sekarang kita langsung minta komentar partai lain ya Pan mungkin semacam dua pilihan juga ya saya tidak tahu Bang Viva Yoga tidak masalah karena mungkin publik tidak terlalu peduli tangan dingin Presiden Jokowi untuk pilkada atau jangan-jangan membuat Pan berpikir ya kalau Presiden Jokowi sudah turun gunung ke PSI yaudah kita gabunglah di mana daerah PSI nanti akan mencalonkan. Bagaimana Bang Viva Yoga? Ada beberapa hal yang penting dalam pilkada ini Jaca. Yang pertama konfigurasi politik nasional itu tidak berbanding lurus dengan konfigurasi politik daerah. Masing-masing daerah memiliki ciri khas konfigurasi sendiri-sendiri sehingga hal itu menyebabkan terjadi banyak variasi di dalam membangun koalisi partai. Tidak seluruhnya sama identik dengan nasional atau pusat pertama. Yang kedua pilkada ini menjadi bagian penting dalam proses regenerasi bangsa terutama dalam proses regenerasi kepemimpinan di daerah. Setelah pemilu Presiden selesai kemudian sekarang ini pilkada kita akan mampu untuk menghadirkan proses dan kualitas demokrasi yang baik. Soal koalisi, soal Pak Jokowi itu nanti akan dilihat kemudian. Kalau kemudian nanti Pak Jokowi turun gunung ya saya rasa itu menjadi hak politik beliau. Tetapi tentunya Pak Jokowi tetap mempertimbangkan aspirasi politik dari partai-partai koalisi, partai pemerintah yang lainnya. Dan saya rasa Pak Jokowi akan mampu untuk membangun harmoni, mampu untuk menjaga perasaan, dan mampu untuk bersama-sama dengan partai koalisi yang lain. Karena apa? Pak Jokowi masih memiliki Jokowi Lovers, masih ada efek Jokowi yang saat ini masih dibuktikan dengan tingkat kepuasan publik di atas 70 persen. Dan PSI dan beberapa partai yang lain juga mempertaruhkan atau mengutip atau mengandalkan efek Jokowi itu dalam rangka untuk peningkatan elektoral. Jadi masing-masing partai politik tentu akan punya ya tokoh-tokoh nasional yang akan turun. Dan masing-masing partai politik juga mempunyai strategi untuk peningkatan elektoral di dalam setiap bilgada di daerah masing-masing. Dan saya rasa Pak Jokowi akan bijak untuk melakukan harmonisasi, melakukan proses untuk bisa mengakomodasi seluruh kekuatan dari partai politik pemerintah. Kalau kemudian dari masing-masing partai mengambil sisi elektoral Pak Jokowi, saya rasa itu bukan hanya PSI saja. Dari PAN juga, dari Golkar juga, dan dari beberapa partai politik yang saat ini lolos di parlamentari threshold di Senayan. Karena kita tahu bahwa PSI sampai saat ini tidak lolos parlamentari threshold, artinya tidak ada kursi di DPR RI, tapi memiliki kursi di prevensi dan kabupaten kota. Karena penerapan parlamentari threshold itu tidak bersifat nasional. Oke, ini semacam penegasan, PSI tidak masuk ke parlemen gitu ya. Bahkan juga ada statement dari Bang Vipayoga, ya lakukanlah harmonisasi. Bagaimanapun juga partai-partai butuh juga Jokowi efek. Nanti kita akan bahas usaha jadah berikut. Meskipun tadi Bang Vipayoga kan mengatakan Mas Adi Prayitno bahwa ya pasti ini hak dari Presiden ya, mau dukung keluarga atau tidak. Tapi bolehlah Presiden Jokowi kalau mau dengar saran-saran dari partai politik, lakukan harmonisasi juga. Ini maksudnya apa sih bahwa mereka, kita juga dong ke bagian Jokowi efek atau seperti apa? Ya, saya kira memang tentu publik berharap Pak Jokowi itu memang menjaga posisinya yang saat ini diharapkan netral dalam pilkada ya. Karena memang Pak Jokowi ini tentu di masa akhir kekuatan politiknya tak lagi dikait-kaitkan dengan salah satu partai politik tertentu. Kalaupun toh mau ikut kampanye menurut saya setelah tanggal 20 Oktober, toh pilkada itu nanti di bulan November ya. Ada sekitar waktu kurang lebih sebulan yang saya kira bisa dimaksimalkan oleh Jokowi untuk membantu siapa saja tentu sesuai dengan selera politiknya. Karena praktis setelah 20 Oktober Pak Jokowi itu menjadi rakyat biasa dan ya bebas menentukan pilihan politiknya, mau berkampanye ataupun tidak. Nah yang menarik sebenarnya ketika diminta untuk berkampanye untuk PSI, saya kira pilkada itu bukan milih partai tapi pilih calon. Pada hari ini misalnya kita tidak pernah tahu apakah ada kader-kader PSI yang akan maju di pilkada tertentu. Even di Jakarta sekalipun, saya masih belum mendengar nama ada kader PSI yang kemudian akan bertarung. Justru yang muncul itu nama Hari Tuhan Kamil, Eko Patrio, Anies Baswedan, Ahok, Adarisma. Belum muncul nama-nama yang itu dilahirkan dari kader-kader PKI. Memang sayup-sayup terdengar misalnya ada nama Kaisang coba untuk dimajukan di Jakarta. Pertanyaannya adalah adakah partai politik yang tertarik untuk mengusung Kaisang sebagai calon gubernur di Jakarta? Perahal ini nggak muncul. Ini yang saya kira memang orang bertanya-tanya, berkampanye untuk konteks apa. Nah yang kedua, kenapa saya tadi bicara tentang bahwa Pak Jokowi mau berkampanye untuk PSI ataupun tidak, kenapa publik saya sebut tidak terlampau peduli? Karena distribusi dan sebaran perhatian publik ini tidak hanya mengarah kepada salah satu wilayah. Ada sekitar 541 pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi ini yang saya kira membuat bagaimana konsentrasi orang tidak akan hanya mengarah kepada siapapun nanti berkampanye untuk memenangkan salah satu calon. Inilah yang kemudian membuat menurut saya, sekalipun Pak Jokowi misalnya dinilai punya intensi, condong kepada salah satu kandidat, publik juga tidak terlampau melihat ini sebagai sesuatu hal yang serius. Karena di kampung saya misalnya di Sumnep berpikir bagaimana bupati di Sumnep itu dibenangkan oleh partai-partai. Di Tangsel, di Banten, di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Orang fokusnya itu terbelah dan tidak hanya misalnya melihat di mana calon PSI yang kemudian didukung oleh presiden itu kemudian akan menjadi perhatian serius. Rasa-rasanya tidak. Kecuali pilpres. Kenapa pilpres ramai? Karena kandidatnya cuma tiga, fokus orang hanya mengarah kepada kira-kira siapa yang dinilai punya vote getter dan pengaruh besar untuk memenangkan pertarungan itu. Termasuk presiden yang selalu dikait-kaitkan. Oleh karena itu, tapi kalau saya membaca suasana hatinya Bang Viva Yoga, bicara soal harmonisasi tentu diharapkan Pak Jokowi itu memberikan faedah kepada partai-partai lain yang dari awal sudah tegak lurus mendukung Pak Jokowi. Kalau dukung PSI jangan lupa dukung juga PAN. Kalau dukung PSI jangan lupa partai-partai yang lain seperti Golkar, seperti Demokrat, mungkin juga Gerinda mendapatkan ekspos dan juga mendapatkan dukungan. Bagaimana calon-calon yang diusung oleh setiap partai ini mendapatkan support dan bisa memenangkan dalam pertarungan. Apakah benar begitu Bang Viva Yoga? Saya menilai bahwa pilkada ini orientasi untuk meraih nilai elektoral itu lebih banyak kepada tokoh-tokoh lokal. Karena ini skopnya kecil per daerah, tentu masing-masing daerah memiliki tokoh-tokoh lokal yang berbeda. Dan proses untuk pengusungan calon biasanya, meskipun partai tersebut sudah memenuhi syarat 20 persen, tetapi pasti akan melakukan koalisi dengan partai-partai politik yang lain dalam rangka untuk memperbesar segmentasi pemilih dan membangun basis sosial lebih banyak lagi. Oleh karena itu, dalam setiap pilkada lebih banyak pada orientasi pasangan calon daripada partai politik. Karena ini menyangkut soal orientasi pasangan calon, maka yang menentukan itu adalah seberapa besar strategi pemenangan pemilu, seberapa kuat pasangan calon ini mampu untuk menjadi top of mind dari calon pemilih itu, dan proses-proses kampanye itu bisa mempengaruhi opini publik terhadap masyarakat pemilih. Jadi kalau kemudian beberapa tokoh nasional seperti Pak Presiden, kemudian tokoh-tokoh nasional yang lain, itu juga mungkin ada nilai elektoralnya, tetapi yang sangat berperan besar itu adalah figur-figur pasangan calon gubernur, bupati, wali kota yang tentu didukung oleh tokoh-tokoh lokal di daerah masing-masing. Itu akan memberikan efektoral yang lebih luas, lebih besar daripada kemudian hanya mengandalkan satu atau dua figur nasional. Yang ketiga adalah soal jaringan. Jaringan kekuatan dalam mengakses potensi suara berdasarkan kepada segmentasi pemilih. Dan kalau kemudian strategi ini dijalankan, saya rasa proses untuk koalisi partai politik itu tidak lagi bergiblat kepada berapa jumlah partai politik, apa partai politik, tapi lebih mengarah kepada performance dari figur pasangan calon itu untuk dipilih oleh masyarakat. Oke, PAN sendiri Bang Wipayoga sudah ada ancar-ancar mau koalisi dengan partai apa? Apakah jangan-jangan partai yang didukung Pak Jokowi sudah pasti PAN akan berkoalisi dengan partai tersebut? Kalau dengan PSI dalam beberapa kabupaten kota, kita juga sangat senang bisa berkoalisi. Dan intinya bahwa PAN akan memprioritaskan berkoalisi dengan partai pemerintah. Dan itu akan kita lihat, kita cermati, kita monitor apakah kemudian bisa konfordan sampai ke tingkat provinsi kabupaten kota atau tidak. Karena sekali lagi, konfigurasi politik nasional itu tidak berbanding lurus dengan konfigurasi politik di daerah. Orientasi untuk peningkatan elektoral di Pilkada ini menjadi hal yang penting di samping soal visi figur dan komitmen di dalam pembangun masyarakat, bangsa, dan negara. Agar apa? Agar proses Pilkada ini menjadi turunan dari Pilpres untuk proses regenerasi bangsa melalui kepemimpinan daerah. Baik, kalau mungkin saya ingin ke Mas Adi Praitno, bisa jadi partai-partai ini percaya diri kalau untuk konteks daerah Jawa Barat, Banten, dan lain-lain. Kalau untuk DKI Jakarta, nah ini kan PSI juga kuat juga untuk DKI Jakarta. Apakah di sini kemudian faktor dukungan dari Presiden akan berdampak? Jadi kalau sudah dukung di DKI Jakarta dari Presiden Jokowi, semua partai langsung merubungin. Nah, seperti apa ya ini ya? Ini ada makanan ini, bagaimana? Saya nggak tahu ya, sampai hari ini sebenarnya perolehan Pilk PSI di Jakarta kan masih di bawah PKS, masih di bawah PDIP, dan di bawah partai-partai yang lain. Jadi secara kompetitif pada level kepartaian, PSI itu sebenarnya tidak terlampau diperhitungkan. Saya tidak terlampau yakin Partai Amanat Nasional ini akan bergabung dengan PSI ya. Di DKI Jakarta? Iya, karena mereka punya nama besar seperti Eko Patrio, ada Cita Anjani yang belakangan dimunculkan, dan dua nama ini memang kurang lebih hampir setahun dimunculkan oleh PAN sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan publik, bagaimana memperkenalkan bahwa PAN ini punya kader internal yang siapa tahu ini akan mendapatkan dukungan publik, akan mendapatkan dukungan partai politik. Nah, yang saya sebutkan tadi, ketika Pilkada Serentak itu dilaksanakan pada bulan November, setelah posisi Pak Jokowi telah tak jadi lagi Presiden, disitulah sebenarnya partai juga bertaruh gitu, bahwa sebenarnya yang mereka cari itu bukan hanya satu wilayah tertentu, di mana ada intensi Pak Presiden memberikan dukungan politik, misalnya kepada PSI. Oleh karena itu bagi saya, ke depan yang bisa menentukan soal postur bagaimana, konfigurasi politik Pilkada, saya justru melihat di Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres. Kenapa Gerindra? Karena ini kan pendaftaran Pilkada itu pada bulan Agustus, saya kira tinggal dua bulan menjelang Oktober. Disitulah sepertinya saya melihat betapa tarikan-tarikan nafas kekuatan politik, itu salah satu yang akan dilihat oleh partai pengusung, partai yang lain, termasuk partai amanat nasional, itu sejauh mana misalnya kalau Gerindra itu mengusung salah satu calon. Misalnya di Gerindra itu, belakangan ini muncul sama Mbak Saras misalnya. Bukan tidak mungkin partai-partai koalisional, pendukungnya Prabowo dan Gibran juga akan menghubungi ke mana arah politik partai Gerindra dalam menentukan kabinetnya. Bukan lagi PSI dan bukan lagi Pak Jokowi yang sebenarnya tinggal menunggu waktu untuk selesai masa jabatan politiknya. Inilah tarikan-tarikan kekuatan politik yang saya kira akan turut mendinamisasi bagaimana postulat dan konfigurasi pertarungan di DKI Jakarta salah satunya. Tapi at the end of the day-nya, sepanjang Jokowi masih jadi presiden, sepanjang itu juga saya kira petuah-petuah dan fatsun politiknya akan terus diingat oleh semua partai politik. Baik, terima kasih Mas Adi Praitno. Terima kasih Bang Viva Yoga. Kita tunggulah nanti bagaimana ini akan terjadi untuk konteks pilkada DKI Jakarta atau juga pilkada lainnya. Masih panjang memang prosesnya ini. Masih banyak waktu untuk melakukan koalisi. Terima kasih.